Hai untuk program RT bersih sendiri Pak apakah sudah berjalan di desa Rian Nah untuk program RT bersih itu sudah sangat berjalan sangat memadai dan terlaksana di desa bahkan di setiap lingkungan RT dari 3RT saya Pak RT 1 RT 2 RT 3 kalau untuk RT 1 saya jamin 100% itu sudah WC sudah masuk masing-masing di tempat dari program dari program RT bersih itu tapi ada dua RT itu mungkin karena dari jumlah penduduknya berbeda ada yang lebih sedikit dan banyak yang masih proses dalam membangun yang dua RT jadi menurut Bapak program RT bersih itu penting atau tidak ya kalau menurut saya sangat penting sekali karena disitu kita sudah melihat dampaknya seperti apa perubahan yang ada di di lingkungan bahkan di desa apa yang menurut Bapak meyakini Bapak bahwa program RT bersih itu sangat penting ada di desa-desa nah kalau menurut saya sangat penting di desa-desa karena itu menyangkut sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan yang diinginkan oleh masyarakat secara langsung penyakit di desa long ranau itu secara khusus di nilai dan di sekir itu enam ton penyakit dalam satu tahun nah jadi setelah sekarang kalau saya pikir adalah tinggal dua ton masalah eh penyakit-penyakit yang berak semarang apa semua nah sekarang kenapa sekarang sudah ada WC sudah ada dapur jadi ada pun yang belum ada WC dapur ya itu masih sisa yang kita masih programkan itu belum selesai masih ini ini berhasil dari RT bersih jadi menurut Bapak program RT bersih itu sangat penting tidak hadir di desa-desa penting apa alasannya yang meyakinkan Bapak bahwa program RT bersih itu sangat penting ada di desa-desa nah RT bersih ini adalah pertama membantukan dalam eh ano tadi BC dan dapur masyarakat nah kedua eh program RT ini juga ya beralih kepada eh masing-masing eh pembagian eh membantu sekolah membantukan paut membantukan apa ini dari RT semua dan RT juga semuanya itu kalau kita pikir itu bersih untuk masyarakat semua dirasakan oleh masyarakat kalau seandainya program RT bersih dihilangkan apakah akan kesulitan Pak masyarakat di desa sulitan sulitan kalau program RT bersih ini dihilangkan ini agak susah karena ini membantukan program di desa juga nah bekerja sama kalau RT bersih disana sudah jalan belum Pak kalau RT bersih itu sudah berjalan lancar disana ada berapa RT di desa lalu tiga RT selama ini RT bersih itu apa aja sudah dilakukan yang disana pembangunan MCK untuk WC dan untuk dapur-dapur masyarakat dengan adanya pertanian persawahan eh jadi menurut Bapak sebagai kepala desa program RT bersih itu penting atau tidak nah itu kalau program RT bersih ini itu sangat penting dijalankan di desa masing-masing apa alasannya yang mendorong meyakinkan Bapak bahwa program RT bersih itu sangat penting ada di desa-desa karena dia dapat kita membantu di dalam desa kerjasama dengan pemerintah desa untuk masyarakat tujuan kembali ke masyarakat semua apa sih program RT bersih yang telah pembangunan yang telah dilaksanakan baik dana dari program nanti bersih iya kalau di desa kita di Lompada sebagaimana yang kita ketahui bahwa RT itu fokus ke misalnya infrastruktur seperti pembangunan dapur penduduk seperti pembangunan WC umum pembersihan jalan jadi itu yang kita laksanakan di Lompada sesuai dengan programnya RT bersih menurut Bapak penting atau tidak program RT bersih itu hadir di desa-desa sangat penting sekali sangat penting sekali jadi kenapa kita sampaikan demikian karena dampaknya nanti warga kita di Lompada ini sebenarnya agak beda dengan warga desa-desa yang misalnya di perkotaan lah program RT bersih itu dihilangkan apakah warga-warga di desa akan kesulitan kalau itu dihilangkan oleh pemerintah daerah mungkin masyarakat-masyarakat desa itu kesulitan karena itu selalu mereka apa namanya dana RT itu sangat membantu masyarakat terutama kepada masyarakat yang tidak mampu